Halo sahabat bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Kurnia Channel ya sahabat Oke kali ini Kurnia Channel akan membuat tutorial yang ringan ya sahabat kebetulan di Kurnia Channel ini lagi sepi orderan servisan ya ya sahabat kali ini kita akan membahas tutorial ringan tapi sangat bermanfaat Oke sahabat mungkin sahabat familiar ya dengan yang namanya kabel charger HP ya sahabat ini yang sering pasti banyak digunakan oleh sahabat sering kejadian kayak begini ya sahabatnya si kabelnya itu ngelupas kalau enggak dia putus ya sahabat ini jangan dibuang dulu ya sahabat kenapa karena ini sayang apalagi kalau ini bawaan si HPnya ini masih original ya sahabat dan kalaupun beli ya lumayan mahal tapi mungkin sahabat kalau yang belum tahu mungkin hanya dengan bermodal seribu rupiah sahabat akan mempunyai kabel casan original seperti baru sahabat bagaimana caranya dan bagaimana perbaikannya sahabat Oke ini ya sahabat caranya sahabat beli aja ini yang kayak begini ya sahabat nih beli buat mikro USB ya sahabat kalau tipe casan HP sahabat itu mikro USB ya kebanyakan maket casan tipe mikro USB ini banyak dijual ya sahabat ini harganya cuma seribu rupiah malah kalau sahabat beli lebih dari 10 ini harganya 900 rupiah ya banyak di market-market online Bukalapak Shopee Tokopedia biaya dan apapun itu itu apa di market-market online banyak ini harganya cuma 900 atau seribu rupiah Oke gitu tutorialnya sahabat kita akan coba memasangnya kita akan coba memasangnya memandu sahabat untuk memasangnya kalau sahabat bertanya susunannya gimana susunan kaki-kaki yang harus disoldirnya mungkin di sini ya sahabat nih akan ada gambarnya tinggal sahabat lihat saja baik sahabat pertama-tama kita bawa casanya dulu yang sudah rusak ya sahabat ini tadi yang mikro USB nya udah kita tempelin di sini selanjutnya akan kita gunting ya sahabat kita gunting si kabelnya kabel serabutnya tadi yang udah jelek perlahan ya sahabat kita gunting setelah sahabat gunting ini kita kelupas ya sahabat tapi jangan terlalu panjang biar nanti pas dimasukin itu nggak keluar dari rumah jacknya yang kabel serabutnya kita pinggirin ke pinggir ini ya sahabat nih bedanya kalau yang original sama yang biasa kalau original biasanya di pinggir-pinggir itu ada kabel serabut ya kabel serabut yang membuat kuat si kabelnya ini makanya dia harganya pasti agak sedikit mahal ya sahabat di kabel serabutnya ini kita rapihkan kita gunting ya sahabat kita buang oke setelah tadi kita skip biar nggak terlalu memakan durasi ini kabelnya kayak begini ya sahabat kita rapihin si kabel-kabel yang serabutnya ini kita guntingin ya sahabat ini penampakannya nah sahabat ini jangan bingung ya ini kan di gambar yang kurnia channel tampilkan ini ada merah hitam putih sama hijau ya sahabat nah sedangkan di sini nggak ada ya sahabat warna hitamnya ini jangan bingung kita lihat ini bukan dua-duanya warna putih ya sahabat ini ada yang warna abu putih sama hijau nih ini abu ya sahabat ini merah nah sahabat untuk nyari yang hitam itu kan di gambarnya kan hitam ya sahabat hitam warna hitam ini nggak ada jadi yang hitamnya itu jadi abu ya sahabat yang warna abu sahabat bisa membedakan antara putih dan abu ya sahabat nih ini yang abu nah jadi gantinya warna hitam itu pakai yang abu ya sahabat oke setelah kita kupas dan kita nah itu in kabelnya kita rapihin kita akan solder solder dulu ya sahabat ditambahin timah dulu ya sahabat oke kita solder kita kasih timah dulu si kabel-kabel yang tadi udah kita kelupas biar nanti gampang untuk nyolder ke konektor tipe apa micro USB nya kita kasih timah dulu ya sahabat ke solder dan dijamin nanti kabel casan sahabat terasa baru lagi ya sahabat karena ini nantinya akan terlihat rapih tidak kelihatan kabel ngelupas lagi ya sahabat oke sudah tersolder sudah tersolder berikutnya bisa kita kasih timah nah dulu di jacknya ya sahabat di jack yang tadi akan kita pasangkan jangan terlalu banyak timah ya sahabat nanti akan konslet kalau kebanyakan kalangan kamera sahabat kita nyoldernya terhalang kamera dan susah oke di yang bagian satu lagi kita akan solder juga kita akan kasih timah juga biar nanti dalam pemasangan kabelnya itu gampang oke sudah kita kasih timah ini susunannya sahabat kalau sahabat ini ya sahabat seperti dikasih gambar susunannya itu dari ngadep begini ya sahabat ini 1 2 ke bawah 3 ke atas lagi 4 ke bawah 5 ke atas nah jadi kita ngitungnya dari sini dari posisi kayak begini ya sahabat yang garis apa yang pin 3 nya ada di atas posisinya begini jadi ngitung 1 2 bawah 3 4 5 ya sahabat oke kita akan coba memasangnya jadi untuk mempermudah ya sahabat karena kita itu sebenarnya biasanya butuh butuhnya itu buat casan aja ya sahabat buat ngecas HP aja jadi yang kita pakai cuma dua warna ini aja merah sama hitam ya sahabat cuma karena disini nggak ada hitam ini warna abu sama merah ya sahabat nah yang ini yang putih sama hijau nya akan kita gunting saja karena ini kalau mungkin buat yang untuk disambungan ke data buat ke komputer mungkin ini berguna ya sahabat tapi kalau cuma untuk ngecas ya cukup dua kabel ini aja ya merah sama abu atau merah sama hitam ya sahabat jadi yang buat ke kabel datanya ini yang buat ke komputer itu kita gunting aja karena mungkin banyak dari rekan sekalian ya itu nggak digunakan tapi untuk yang membutuhkannya tinggal kita apa pasangin aja sesuai gambar tinggal diikutin oke yang nomor satu kita pasang warna merah disini ya sahabat nih warna merah warna merah warna merah nomor satu sama yang hitam atau abu itu di nomor lima ya sahabat satu di atas dua tiga empat ke bawah lima berarti di pinggir pinggir sama pinggir aja ya sahabat dipakainya pinggir sama pinggir aja itu yang dipakai buat setrumnya aja jadi yang merah buat positif yang hitam atau abu itu buat negatif ya sahabat tinggal sahabat solderin ini aja dua oke sahabat udah jadi ya sahabat yang merah di kaki nomor satu yang abu atau hitam di kaki nomor lima oke kita akan pasangkan penutupnya ya sahabat kita akan nupas biar pas langsung terkunci dan ini kuat ya sahabat ini kuat oke sahabat kabel buat casan HPnya udah bagus kita akan coba ya sahabat kita akan coba ke HPnya ya sahabat kita akan coba ngecas HP apakah berhasil atau tidak oke ini kan kita colokin ke HPnya apakah pergantian cek micro USB ini untuk ngecas HP berhasil kita lihat sahabat oke sahabat berhasil jadi sahabat bisa kita punya kabel casan yang original ya sahabat kayak baru lagi si jacknya ini udah baru lagi ya sahabat udah nggak ada kabel-kabel yang sobek oke demikian tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat tetap di kurnia channel jangan lupa like subscribe dan komen komen biar bisa memotivasi kurnia channel memberikan trik dan tip yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih